Jadi menurut sutradara dari anime Gundam The Witch of the Mercury Mereka mengungkapin gitu bahwa sutradaranya itu menyetujui pernikahan antara Suleta dan Miorine Hal ini diungkapin gitu sama salah satu user yang membuat postingan mengenai kutipan acara Blu-ray dari animenya sendiri Dimana menurut sutradaranya gitu kan dirinya ini menyetujui pernikahan mereka di volume terakhir dari anime Blu-raynya Ya sungguh kontradiksi banget gitu kan apalagi kedua karakter ini merupakan sama-sama karakter cewek Namun ya gitu kan sejak awal dari anime ini rilis tuh mereka itu emang udah jadi pasangan gitu kan Meskipun pasangan yang dimaksud disini tuh dalam konsep yang gak jelas gitu Karena hubungan mereka itu bukan soal saling suka antara cowok dan cewek namun hanya sebatas sebagai pasangan partner doang Dan ya gitu kan sejak informasi ini dipublis gitu kan banyak penonton yang mendukung akan hal ini Terutama penonton Jepang gitu kan Dan ya gitu kan mungkin ini kabar baik bagi mereka yang mengikuti anime ini Tapi ya gaji juga gitu kan lihat informasi mengenai anime yang karakternya Yuri Tapi ya gitu kan sesuai minat aja Kadang anime Likoris di coil juga lebih menarik gitu daripada anime hybrid chill Ya mungkin kalian tanya bang anime hybrid chill itu apa ya kan Wah lebih baik kalian gak usah tonton ya kan Daripada nanti meruki dan menyalahkan admin disini Dan oke mungkin sampai disini dulu lagi ya Terima kasih telah menonton